Pemirsa mengusung konsep green building, PT Bank Negara Indonesia BNI membangun gedung perkantoran di Pantai Indah Kapok II, Tanggerang, Banten. Pembangunan gedung baru BNI ini sejalan dengan implementasi organisasi BNI New Way of Working yang agile dan kolaboratif. PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI melakukan groundbreaking gedung perkantoran di kawasan bisnis dan komersial Pantai Indah Kapok II, Tanggerang, Banten, Selasa Sore. Bangunan ini menjadi gedung perkantoran BUMN pertama di Indonesia yang menerapkan konsep green building bersertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design atau LEED. Acara groundbreaking ini disaksikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang juga didampingi Direktur Utama BNI Roy Gatumila. Ini yaitu gedung BNI yang ada di Pantai Indah. Kapok ini mempunyai konsep yang sangat menarik yaitu green building. Green building yang terbaik yang dimiliki oleh BUMN. Ini terima kasih kepada PP yang terus membangun ekspertisnya menjadi salah satu BUMN karya yang bisa menghasilkan karya-karya terbaik untuk pembangunan gedung. Gedung BNI berkonsep The Icon of Emerald ini nantinya akan terdiri dari tiga tower yang total luas bangunannya mencapai 81.000 meter persegi. Gedung ini akan difungsikan untuk melayani nasabah BNI dan sebagai office space. Mudah-mudahan dengan gedung baru ini membuat juga semangat teman-teman untuk lebih produktif lagi, kita punya tempat yang lebih bagus untuk berkarya. Pembangunan gedung baru BNI ini sejalan dengan implementasi pengembangan organisasi BNI New Way of Working yang agile dan kolaboratif.